Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Siapa ketuanya? Kapan pelaksanaan sidangnya? Apa agendanya? Dan apa hasilnya? Ini yang sudah tergabung. Saya, Pak. Ingin mencoba menjawab. Oke, Yudha. Finwansah, absen? 021, Pak. Oh, absen. Oh, bentar, Pak. Abden Pancasila. Kelas B, ya. Yudha. Firman Syah. Oke, langsung aja Yudha lah. Nanti, ya. Niusul absen, Pak. Siapa, siap, siap. Kapan itu? Dan siapa? Sidang BPUPKI pertama berlangsung mulai pada 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 di Gedung Cuo Sangi In di Pejambon, Jakarta. Agenda dari sidang pertama BPUPKI adalah merumuskan dasar palsapah negara Indonesia yang akan dibentuk. Ada berbagai pandangan yang dikemukakan tentang dasar negara Indonesia. Pandangan-pandangan itu disampaikan oleh Muhammad Yamin, Profesor Supomo, dan Insinyur Soekarno. Berikut, ini rumusan dasar negara yang digegas oleh Muhammad Yamin pada 31 Mei 1945. ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara, sementara gagasan dari Profesor Supomo yang disampaikan pada hari yang sama berbunyi persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan latin, musyawarah, dan keadilan sosial. Kemudian, tokoh terakhir yang mengemukakan pendapat tentang dasar negara Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Beliau menyampaikan pendapatnya pada 1 Juni 1945 diantaranya kebangsaan Indonesia, internasionalisme, dan peri kemanusiaan, mempakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan terakhir, ketuhanan yang maha esa. Atas usulan dari teman Insinyur Soekarno yang seolah ahli bahasa, kelima dasar negara yang diusulkan olehnya dinamakan Pancasila. Oleh karena itu, pada 1 Juni 1945 dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Terima kasih, Pak. Oke, sudah lengkap ya. Tapi, untuk mempertegas, apakah sidang itu menyepakati apa, coba, sampai 1 Juni itu? lahirnya Pancasila. Oke, berarti yang disepakati itu apanya? Apakah dengan rumusan-rumusannya? Disepakati tidak? Di sidang itu? Itu sudah betul ya, tapi untuk mempertegas saja. Betul itu ada lahir-lahir Pancasila? Belum, Pak. Belum disepakati. Oke, jadi hanya, betul ya. Jadi ini harus Anda ketahui kalau nanti ada ujian, ada soal di UAS atau UPS, bahwa sidang yang pertama itu berlangsung 29 Mei sampai 1 Juni. Hasilnya adalah Pancasila atau rumusan, maaf, ya nama Pancasilanya saja ya. Karena belum menyepakati rumusan-rumusannya. Adapun tadi Yuda sudah lengkap gitu ya. Kalau ketuanya siapa, Yud? Ketuanya. Ketua BPUPK? Ketua BPUPK? Ketua sidangnya? Oke lah, bisa Anda cari ya siapa ketua BPUPK-nya. Itu juga penting ya, Anda mengetahui. Ada yang tahu coba? Selain Yuda? Dokter Rajiman Widjo Diningrat. Dokter Rajiman Widjo Diningrat ya. Beliau adalah tokoh yang paling senior ya. Kalau tokoh-tokoh lain kan seperti Soekarno-Hatta itu baru 45 sampai 50 tahunan lah usianya. Kalau seorang dokter namanya Dokter Rajiman itu baru atau sudah mencapai usia 65. Sehingga beliau dianggap sebagai tokoh yang dianggap menjadi ketua ya. Dan berprofesi sebagai dokter. Dan apa yang dia sampaikan di pembukaan sidang itu bertanya kepada peserta sidang ya. Bahwa kalau nanti Indonesia merdeka atau negara yang akan dibentuk itu apa dasarnya. Sehingga kalau ada apa agenda dari sidang itu adalah untuk merumuskan betul tadi oleh Yuda dasar negara. Dalam buku-buku yang kita kenal di sekolah maupun di buku sejarah umum itu memang hanya tiga orang ya. Insinyur Supomo maaf Dokter Supomo Mister Muhammad Yamin dan Soekarno yang berdato. Padahal dalam beberapa referensi maupun dalam risalah sidang yang asli itu hampir semua tokoh yang bahkan semua tokoh itu berpidato termasuk Muhammad Hatta. Termasuk juga Kiwagus Adi Kusomo yang dari kelompok Islam. Namun kita tidak memperdebatkan siapa atau apa yang ditulis oleh sejarah. Namun ini yang menarik Soekarno dari sekian peserta yang hadir dan Soekarno sebagai pembicara terakhir biasanya kalau pembicara terakhir kan tahu kelemahan-kelemahan ataupun apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya. Sehingga beliau mengatakan hal seperti ini kurang lebih ya. Dari hari-hari kemarin tidak ada satupun di antara Puan dan Tuan yang mampu menjawab pertanyaan dari Ketua Rupaduka Yang Mulia yaitu Dr. Rajiman Ketua Sidang sehingga Soekarno mengatakan pidato Soekarno pidato yang sangat fenomenal yang paling bagus mungkin di antara anggota Sidang dan untuk pertama kalinya 1 Juni itu Bung Karno memperkenalkan istilah Pancasila termasuk juga memang beliau mengumumkakan rumusan-rumusannya dengan Pancasila Persi Soekarno dengan rangkuman menjadi Trisila kemudian menjadi Eka Sila juga itu dikemukakan tetapi sekali lagi teman-teman semua apa yang dirumuskan Soekarno 5 sila Persi Soekarno itu belum disepakati sehingga berbeda dengan rumusan-rumusan yang sekarang kita kenal sehingga tahun kemarin waktu pemerintahan mau mengesahkan undang-undang HIP HIP Haluan Ideologi Pancasila saya tolak dengan teman-teman se-Indonesia dengan teman-teman dosen yang lain karena hanya merumuskan atau hanya menyampaikan isi-isi Pancasila 1 Juni padahal 1 Juni itu baru namanya belum kerumusannya belum disepakati maksudnya itu yang pertama alasan kedua juga Pancasila sebagai dasar negara sebagai dasar negara itu kan tidak mungkin dasar paling tinggi dalam sumber dari segala sumber hukum sementara HIP di sini ketodukannya undang-undang hukum berarti turun pangkat dari dasar negara menjadi hukum itu yang secara dua logika itu kita mentahkan dan itu gagal disahkan oleh pemerintahan oleh DPR maupun oleh Presiden yang mengusulkan undang-undang itu karena khawatir hanya menguntungkan sejarah Persi bukan berarti kita tidak menghargai Soekarno Soekarno betul perumus penggali tapi bukan satu-satunya tapi hanya salah satu saya lanjut kita lanjut ke sidang lanjutan karena 1 Juni itu belum selesai belum ke tahap rumusan sehingga ada sidang lanjutan coba siapa yang bisa menjelaskan sidang lanjutan dari sidang yang pertama apa nama sidangnya nama rapatnya dan apa hasilnya untuk merumuskan Pancasila silahkan siapa kalau yang udah udah dulu kasih kesempatan ke teman-teman yang lain sambil baca aja apa-apa ini saya bersama siapa sendiri oh sama Anita Anita bisa jawab tidak sidang lanjutan iya pak Sopo Anita bisa setelah 1 Juni apa yang dilakukan oleh BPUPK setelah 1 Juni apa yang dilakukan oleh BPUPK apakah bubar begitu saja atau ada sidang lanjutan aku pak Sopo coba Putri Putri Aura Putri Aura absen 39 39 oke ini masih kelas B kan ya semuanya coba Putri jelaskan setelah 1 Juni itu ada apa dan apa hasilnya setelah 1 Juni setelah 1 Juni dibentuk Panitia 9 pak oke ada rapat rapat Panitia 9 berapa orang itu 9 apa agendanya apa hasilnya dan kapan rapatnya 22 Juni 22 Juni iya betul jangan ragu ya apa hasilnya coba untuk untuk merumuskan pembukaan undang-undang dasar jadi hasilnya apa sampai akhir rapat pertama masih belum ditemukan kesepakatan untuk perumusan dasar negara sehingga akhirnya dibentuklah Panitia Kecil untuk menggodoh berbagai masukan oke berarti apa hasilnya disini yang dibahas oleh 22 Juni itu menghasilkan apa merumuskan pembukaan UUD merumuskan pembukaan UUD atau apa istilah lain saat itu nama lain dari pembukaan itu apa pembukaan UUD atau ini juga dikenal ya pembukaan UUD 45 atau 1945 atau P 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 yang lebih kenal dikenal lagi dengan Piagam Jakarta betul gitu ya namun yang ingin saya tanyakan apa hubungannya antara Piagam Jakarta atau pembukaan dengan rumusan Pancasila putri coba kira-kira dimana kita tahu bahwa rumusan Pancasila itu kok ini Piagam Jakarta bukan rumusan Pancasila apa hubungannya coba atau buktinya bahwa 22 Juni itu rumusan Pancasila oke kita bantu selain putri siapa bagi-bagi rezeki oke dimana kalau hubungannya gitu harus jelas gitu ya ini kan kita ingin merumuskan Pancasila tapi ini Kopi Agam Jakarta atau pembukaan ini berpikir logis aja gitu ya harus jelas ya kita ini punya badan awak dalam awak itu ada hati misalnya dimana letaknya kan gitu atau ada anggota tubuh misalnya ada tangan nah ini sama halnya seperti itu kita ini ingin merumuskan Pancasila rumusan Pancasila tapi ini Piagam Jakarta kira-kira ada gak dalam Piagam Jakarta rumusan Pancasila itu coba bantu atau bantu Siva Reza Putri Nur ada Putri lagi nih ada Putri lagi ada tiga Putri malahan disini ya ada Dede Edema ada Raisa Nur Fadila ini Pak hubungannya Siopo Putri Putri mana Putri yang tadi awas nanti ada Putri yang tertukar ya karena ada tiga Putri disini karena Piagam Jakarta karena Piagam Jakarta memuat jiwa-jiwa Pancasila dan rumusan awal Pancasila yang nantinya akan menjadilah dasar ideologi negara dimana dimana aja jelaskan dimana aja dan apa rumusannya dimana letaknya di pembukaannya Pak iya dimana karena pembukaan itu kan banyak Anda pakai kacamata enggak pakai dimana makanya apakah di kaki atau di tangan di mata iya ini sama saya juga bertanya rumusan Piagam rumusan Pancasila itu dimana di sila satu Pak sila satu itu rumusannya justru ini letak dalam pembukaan ini juga bab tiga nanti kita akan dibahas makanya saya sekalian bab tiga sebenarnya ini ya Milda Milda bisa bantu oke rezeki siahaan mungkin di pembukaan apa bukan mungkin harus jelas gini bahwa sesungguhnya kemeriksaan itu ialah hak segala bangsa nah itu Pak terus ya terus aja apakanya itu dan oleh sebab dan oleh sebab itu maka penyerjahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan itu Pak itu kan alinia keberapa itu itu alinia keberapa pertama coba sampai lengkap kira-kira ada gak disana rumusan Pancasila di pembukaan yang ini bukan Pak bukan coba rezeki dulu rezeki sampai selesaikan dulu ada gak rumusan Pancasila dalam pembukaan ini aduh ini repot ini ya ini udah dari SD sampai SMA ada kan upacara ya harusnya rezeki bisa pas coba Putri kembali ke Putri yang perubahan sila pertama bukan Pak yang dicoret kita gak banyak membicarakan perubahan tapi kandungan dalam piagam Jakarta itu dalam pembukaan itu memuat rumusan Pancasila gak coba kita lihat ya disini coba ini kan agendanya Pancasila belum selesai dirubuskan lalu diselesaikan disini di 22 Juni di pembukaan nah kira-kira apa hubungannya kok ini pembukaan ini mah rumusan Pancasila ada gak kita harus tahu bahwa pembukaan itu atau Pancasila itu dimuat dalam pembukaan bener gak coba yang lengkap baca pembukaan browsing coba yang lainnya kalau anda yang biar ikut belajar browsing aja kalau mentok di ingatan browsing aja kalau saya kan memang menyiapkan saya memang punya kita punya undang-undang dasar di Saku saya buku Saku kalau dulu itu anak SD udah tahu ini jaman Ordo Baru itu sudah diwajibkan paham undang-undang paham Pancasila bahkan hatam juga pasal-pasal undang-undang 45-nya coba ini pembukaan ya gak terlihat juga ya tuh makanya harus utuh hilang lagi gambarnya kira-kira disini ada gak kan rumusannya belum ada 1 Juni itu baru dirumuskan di 2-2 Juni yaitu pembukaan akhirnya atau piagam Jakarta saat itu hello coba ini yang lain nih bantu ya ini saya kita jangan lama-lama disini bahkan mungkin saya juga udah beberapa kali konten ya mau bicarakan hal ini dengan Pak Nana Bapak Ibu yang menjawab Sopo Seneng Ane Putri salah satu juga Pak oke masih Putri ya Putri yang kedua absen absen Putri Salsa kalau tadi Putri apa Putri Salsa Putri Salsa jelas Bapak ini maksudnya jadi langsung langsung maksudnya rumusan Pancasila hubungannya dengan Pancasila nya Pak iya jadi Pancasila pertama itu hubungannya dengan Alimia ketiga terus enggak enggak ini letak ini bukan hubungan antara itu tapi hubungan antara bukti bahwa Pancasila itu rumusannya dimana gitu rumusan yang coba sebutkan Pancasila oke betul itu dimana adanya iya itu betul tapi dimana kan ini bicara pembukaan ada enggak dalam Undang-Undang Dasar 1945 di Alimia keempat siapa Nomo Jenengan Rery Gail Rery Gail betul enggak dalam Undang-Undang Dasar siapa betul dalam Alimia keempat enggak kalau Undang-Undang Dasar itu bukan Alimia tapi pasal ayat itu Undang-Undang Dasar siapa itu pembukaan jadi pembukaan di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 Alimia ke Alimia keempat coba sebutkan bagaimana redaksinya Alimia keempat kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi sengedap bangsa Indonesia dan seluruh tupadarah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan peramain abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dan berdasar kepada ketuhanan yang maesah kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dalam mewujudkan suatu kealian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi itu yang saya maksud jadi harus jelas bahwa Pancasila itu termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinnya ke 4 itu bukti bahwa Pancasila sebagai dasar negara nanti bahasan bab 3 yang berdasar pada ketuhanan yang maesah dan selanjutnya itu kan jelas dasar yang berdasar pada kok gak ada kata Pancasila gitu kan kira-kira ada yang bisa berjawab gak kok kenapa bukan kata Pancasila tapi hanya rumusan-rumusannya sedangkan dalam sidang 1 Juni dasarnya adalah Pancasila sementara yang dimuat dalam rumusannya dalam pembukaan itu hanya rumusannya bukan kata Pancasilanya bahkan gak ada kan dalam Undang-Undang Dasar sekalipun kata-kata Pancasila yang menegaskan kalau Indonesia itu berdasar pada Pancasila yang ada hanya pada ketuhanan yang maesah kemanusiaan yang ada dalam beradab dan sebagainya kira-kira apa itu alasannya ya itulah Pancasila kalau kita berbicara misalnya dimana kita tahu kalau itu adalah Pancasila yang Pancasila itu yang mana rumusannya yang termuat dalam pembukaan yang sah tapi ini kan Piagam Jakarta coba kalau di Piagam Jakarta itu bagaimana rumusan Pancasilanya Sama gak dengan yang sekarang berlaku di Piagam Jakarta dan Undang-Undang pembukaan yang sekarang beda Pak beda Pak beda Pak siapa yang siapa yang mau menjelaskan yang belum siapa coba yang yang mengatakan beda kenapa beda bunyi rumusannya bukan Pak yang beda jangan bertanya Anda jelasan aja yang Anda ketahui dari piagam rumusan Piagam Jakarta siapa Yasmin coba Yasmin ulangi bagaimana rumusan Piagam Jakarta Yasmin yang pertama ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab yang ketiga persatuan Indonesia yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi yang berbeda hanya di silap pertama ya Pak jadi rumusan yang disepakati di Piagam Jakarta adalah yang itu dan itu disepakati oleh semua oleh semua anggota Panitia 9 itu diwakilkan oleh empat dua golongan empat orang golongan Islam coba Anda lihat siapa aja nanti ingat-ingat kalau ada khawatir ada pertanyaan nanti di ujian dan empat orang golongan nasionalis dan satu orang ketua yang namanya Soekarno sebagai ketua Panitia 9 bahkan ada seorang yang beragama non-muslim yaitu Ahmad Ramis di kelompok nasionalis selain Hatta Yamin dan mereka 9 orang itu menadatangani atau menyepakati rumusan-rumusan Piagam Jakarta termasuk Pancasila yang silap pertamanya kewajiban menjalankan sangat Islam itu ya sampai situ ada memang disana kelompok Islam yang dikatakan mengusulkan itu dan disepakati itulah keinginan para defending father yang termuat yang tergabung dalam Piagam Jakarta untuk merumuskan itu dan menyepakati itu salah satu alasannya kenapa sih umat Islam saat itu ingin Islam dijadikan sebagai dasar negara dituliskan dalam dasar negara karena trauma akibat kolonialisme Islam sebagai agama mayoritas itu tidak pernah mendapatkan tempat yang layak kata Yudhi Latif dalam bukunya yang sangat tebal sebagai simbol bernegara dan sebenarnya itu kalau kita maknai bukan berarti bagaimana nasib yang non-Islam ya tidak masalah itu bagi umat Islam syariatnya bukan untuk umat yang lain umat yang lain silahkan jalankan syariat agama yang lainnya juga kadang-kadang ini kan digoreng di isunya wah bahaya nih kalau Indonesia bersyariat akan menghancurkan umat yang lainnya justru itu itu kan tidak seperti itu nantilah ini juga masih panjang sejarahnya yang penting 22 Juni sepakati hal itu kita lanjut ke sidang yang kedua setelah punya piagam Jakarta pembukaan sudah punya juga dasar negaranya dan umusannya lanjut ke sidang yang kedua coba siapa yang bisa menjelaskan sidang yang kedua BPUPK kapan dimana eh kapan apa namanya apa kesepakatannya hasilnya saya pak Sopo Reza Reza oke Reza absen absen 31 Reza 31 coba kapan itu dan bagaimana proses hasilnya sidang ini berlangsung dari tanggal 10 Juli 1945 sampai 16 Juli 1945 yang menghasilkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar agenda utamanya adalah membahas rancangan Undang-Undang Dasar terdiri dari dua tim yakni perumusan dan perancang Ketua Soekarno Tim Ekonomi Ketua Dr. Randes Mohamed Harta pembela tanah air oleh Abi Khusno Cokro Tim Penghalus Bahasa Ketua oleh Khusen Jaya Diningrat pada masa persidangan ini pembahasan dipusatkan pada rancangan Undang-Undang Dasar beserta pembukaannya panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Soekarno menyetujui bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta kemudian untuk merumuskan Undang-Undang Dasar panitia perancang membentuk lagi panitia kecil yang diketuai oleh Profesor Dr. Khusen akhirnya pada tanggal 14 Juli 1945 Soekarno melaporkan hasil kerja panitia perancang Undang-Undang Dasar kepada sidang terima kasih akhirnya sidang BPUPKI menerima hasil kerja panitia itu selanjutnya setelah berhasil menyelesaikan tugasnya kemudian BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 oke terima kasih kepada Reza sudah cukup lengkap silahkan kalau teman-teman bisa menyimak apa yang dibacakan oleh Reza jadi intinya bahwa sampai 16 Juli itu kita menyepakati atau memiliki UUD 45 atau batang tubuh pasal-pasal Undang-Undang 45 ini hasilnya berarti dasar negaranya ada pembukaannya ada dan batang tubuhnya juga ada ini kan seperangkat alat somai ataupun kalau kita analogikan sebagai seorang pengantin yang ingin mempersiapkan pernikahan kalau ini kan mempersiapkan kemerdekaan sudah lengkap syarat-syaratnya mas kawin dan sebagainya ini kita sudah memiliki perangkat negara dasarnya dan juga konstitusinya yaitu UUD 45 atau hukum dasarnya undang-undang dasarnya tinggal bagaimana setelah ini kan ini dalam rangka mempersiapkan Indonesia merdeka setelah punya segalanya punya kelengkapannya tinggal bagaimana sobat Indonesia udah persiapan itu sudah pra-wedding tinggal apanya tinggal disahkan disahkan nanti setelah setelah ini dulu tapi kan dalam rangka mempersiapkan BPUPK usaha persiapan kemerdekaan tinggal apanya tinggal proklamasinya ya tinggal proklamasinya tinggal merdekanya coba kita siapa yang mau menjelaskan bagaimana cerita setelah BPUPK kedua ini kan ini janji Jepang ini kan Jepang ingin membuktikan ingin memenuhi janji bahwa Indonesia akan diberikan kemerdekaan setelah mempersiapkan dirinya untuk merdeka tapi apakah Jepang itu memenuhi janjinya atau bagaimana menjelang peristiwa itu benar gak Jepang itu mendapatkan janji kan ada sejarah juga mungkin pernah mendengar oh ada peristiwa masuk ke bulan berikutnya hari-hari demi hari minggu demi minggu waktu demi waktu bagaimana Jepang betul gak Jepang oke lah silahkan kamu kasih kemerdekaan dengan sepeda yang banyak misalnya hadiahnya atau bagaimana Jepang ya cerita seputar proklamasi seputar menjelang 17 Agustus kira-kira ada cerita apa masa ini ini udah lama udah 76 tahun cerita ini ya kalau saya tanya mungkin Anda bisa jawab ya apa cerita malam tadi di Ikatan Cinta mungkin sudah semuanya pada tahu walau-alau baru semalam ditayangnya gitu kalau saya tanya ini bagaimana Jepang itu memenuhi janjinya gak ? coba ceritanya apa bagaimana menjelang 17 Agustus apakah langsung 17 Agustus atau ada drama-drama dulu sebelum 17 Agustus ada ada peristiwa Rengas Dengklok siapa coba yang sebutkan namanya siapa yang barusan berbicara Rengas Dengklok Putri Aura oke Putri Aura bagaimana Rengas Dengklok penculikan Soekarno oleh golongan muda oke sebelum ke sana coba teman-temannya selain Putri Aura bisa gak menjelaskan kenapa ada penculikan Sal-sal Dila bisa menjelaskan Asti April Nenden karena ada perbedaan oke Nur Aisyah Nur Aisyah betul coba kenapa ada perbedaan karena ada karena ada perbedaan pendapat dari golongan tua dan golongan muda terkait pengumuman kemerdekaan kenapa ada perbedaan apa yang diinginkan oleh golongan tua dan golongan muda itu kalau golongan muda ingin segera memproklamasikan kemerdekaan kenapa ingin segera kenapa ingin segera karena takutnya Jepang Jepang datang lagi ke Indonesia Jepang mah udah perlu datang lagi sudah masih ada Jepang mah maksudnya itu kan keadaannya tuh lagi genting ya pak genting apa genting piano terlibat terlibat perang dunia kalau golongan tua ingin ini apa kalau golongan tua mah menunggu Jepang gitu pak keputusan iya menunggu janji Jepang iya golongan tua ingin segera mereka mungkin kurang ini ya kurang sedikit lagi kurang lurus gitu informasinya bukan Jepang yang datang kalau Jepang sendiri dalam perang dunia kedua bagaimana saat itu posisinya dalam perang dunia Jepang sudah lemah lemah apa siapa mida lemah syahwat lemah apa posisinya pak karena apa ya iya gak apa-apa lemah itu karena apa coba betul lemah karena apa setelah bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki berarti berarti kalau sudah dijatuhkan dan lemah berarti Jepang bagaimana kondisinya di perang dunia kritis sudah semakin lemah kritis berarti apa kan itu pertarungan ada yang A ada yang B misalnya jadi sudah kalah pak jadi sudah kalah gitu ya Jepang sudah kalah sudah kritis sudah hancur lebur dua kotanya dan sudah mengatakan kekalahannya kepada seputu tetapi apakah Jepang benar gak sudah kalah itu kan harusnya sudah kalah itu otomatis ya telak di lu dalam perang itu kalau sudah kalah berarti sudah tak memiliki lagi Indonesia itu otomatis saya telak di lu tapi apakah Jepang melepas Indonesia gak melepasmu semakin mencintaimu semakin ku harus apakah Jepang rela gak melepaskan Indonesia melepasmu dari sisiku betul gak Jepang melepaskan Indonesia ini kan kita ini merdeka benar gak Jepang itu silahkanlah kamu merdeka misalnya atau tidak Nur Alim coba kayaknya kamu tahu nih coba malu-malu aja Nur Aliman ya Pak coba Jepang benar gak ngasih kemerdekaan dan rela melepaskan Indonesia ya Pak sudah sudah apa itu rela untuk Indonesia buat merdeka berarti sekarang kita merdeka atas hadiah Jepang enggak kalau begitu berarti sekarang kita merdeka atas bantuan Jepang dong oh enggak Pak enggak atas bantuan Jepang berarti Jepang itu bagaimana sebenarnya ngasih enggak atau hanya PHP atau tak mau melepaskan kita udah udah ngasih buat buat merdeka kita tapi benar enggak dikasih Nur Alim tadi Nur Aisyah kan Nur Alim Nur Aliman Nur Alim ya Nur Aliman Pak ya dikasih karena Jepang kan sudah sudah apa itu sudah lemah sudah sudah kalah dari pertarungan yang dikasih bom oke kalau begitu kita merdeka tanggal berapa tanggal tanggalnya Pak iya tanggal 17 berarti itu betul hadiah hadiah dari Jepang ya kita merdeka kalau begitu menurut kamu coba benar enggak kita dikasih Jepang 17-an itu berarti kita sangat berterima kasih thank you Jepang misalnya setiap 17-an oke enggak apa-apa siapa siapa yang ingin meluruskan Andra Andra Ramadhan Maulana ya Pak coba Jepang benar enggak ngasih kemerdekaan benar Pak aduh ini gimana nih kenapa buktinya kita betul merdeka atas hadiah Jepang tiap tahun kita berterima kasih kepada Jepang kepada Pura nyungkit coba yang bisa menuruskan Reza siapa teman-temannya coba yang lainnya bantu-bantu yuda Aini Agnes Agnes Yuda Putri ada Revin ada Sabrina Malakiano ada Piola ada Ripki Ilman ini kita mentok di menjelang kemerdekaan ini harus saya luruskan sejarah pengetahuan sejarah Anda ya repot nih kalau kita merdeka atas hadiah Jepang bisa-bisa kita jadi anak buah Miabi semua dong kalau begitu ya Kopi Pak Reza coba Reza bisa menjelaskan tidak Pak Bapak izin menjelaskan Sopo Salma Oke Salma coba menjelaskan dengan sejelas-jelasnya dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Jadi ceritanya ceritanya tuh pas Jepang semakin terpukul mundur dalam Perang Asia Timur Raya keinginan kuat untuk kemerdekaan Republik Indonesia terus bergulir selepas dibubarkannya BPUPKI Saat Jepang semakin kritis karena kota Hiroshima luluh lantak karena bom atom oleh Amerika Serikat komando tetara Jepang wilayah selatan mengadakan rapat besar dalam rapat tersebut disepakati bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 7 September 1945 kenapa terus udah gitu tes golongan muda tuh ingin cepat merdeka jadinya beliau mereka menculik insinyur Soekarno yang disebut peristiwa Renges Dengkok oke lalu kalau begitu apa kesimpulannya kita merdeka kesimpulannya itu kemerdekaan Indonesia itu atas bukan diberikan oleh Jepang tetapi atas oke oke kalau begitu setelah Jepang itu kalah apakah Jepang benar gak ingin kita merdeka dalam perang menurutnya 2 enggak Jepang benar gak bahwa ingin menginginkan kita merdeka menginginkan Pak diberikan oleh Jepang tapi kalau kenapa tidak mengasih gitu kan kan udah kalah coba siapa yang mau meluruskan ini harus jelas gitu ya biar tidak salah dalam membuat sejarah ini juga harus harus utuh gitu ya sebenarnya Jepang itu ingin kita merdeka kan sama sudah syaratnya sudah selengkap ya gak harus nunggu-nunggu lama sebenarnya kalau dia benar mah sudah kalah tak punya hak gitu kan kita pun udah siap tapi malah membuat malah menutup berita misalnya agar tidak tahu kekalahannya kepada Indonesia malah malah membawa malah mengamankan Soekarno supaya tidak tahu kekalahan Jepang lalu ada usul golongan muda supaya segera merdeka karena Jepang harus sudah tidak sah lagi di kita harusnya makanya dengan cara itu apakah Jepang cuma tegas aja Jepang inginnya kita merdeka iya atau tidak kalau iya berarti kita hadiah Jepang tidak 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 yang namanya kekuasaan sebisa mungkin dipertahankan sama halnya ketika misalnya seorang suami sudah tak punya mampu lagi menapkahi istri anak istri sudah tak punya apa-apa tapi karena dia cinta karena dia butuh sebisa mungkin dia tidak mau melepaskan keluarga ya kan gitu ya itu pun juga Jepang dia sudah kalah tidak mampu untuk menghidupi Indonesia tapi kan dia tetap ingin berkuasa karena kekuasaan itu tidak ada batasannya kekuasaan itu ya makanya saya bilang Jepang itu bohong ya datang ke kita dengan menjanjikan kemerdekaan dengan propaganda 3A itu bohong itu PHP ada pun membentuk BPUPK membentuk PPKI itu hanya ngasih emoh lah hanya mepene supaya kita ini mau terus dibawah kekuasaannya sebenarnya gak mau Jepang itu merdeka tapi kan itu moment itu dimanfaatkan oleh The Funding Father supaya kita siap merdeka buktinya kan Soekarno tidak mau kita merdeka sebelum Jepang ngasih kode tapi kan akhirnya Soekarno juga dibawa dikasih pengaruh oleh golongan Buddha supaya ini dicagurkan mungkin kecucu otak oleh Jepang maka diculik dikasih pengaruh ini bu kita ini sebenarnya harus merdeka karena begini posisinya untuk itu kita memahami sejarah bangsa dengan baik itu agar tahu bahwa sebenarnya yang membuat kita merdeka itu bukan satu dua orang bukan hanya keluarga Soekarno bukan hanya Bung Karno betul perumus Pancasila penggali Pancasila pengusul Pancasila pendiri bangsa pejuang bangsa tapi kalau tanpa ada golongan yang lainnya tanpa ada tokoh-tokoh yang lainnya tanpa ada tokoh-tokoh muda yang bisa mengetahui informasi kekalahan Jepang mustahil kita merdeka jadi ini kerja bersama makanya saya cukup tegas terang-terangan ketika keluarga Bung Karno Megawati dan teman-temannya selalu mengklaim bahwa seolah-olah bangsa kita ini didirikan oleh keluarga Soekarno padahal tidak kita lihat makanya ini harus utuh oke sekarang kita masuk langsung ke proklamasi kapan proklamasi dan apa itu proklamasi apa yang dilakukan oleh proklamasi itu apa ya sebagai bukti kita merdeka itu apa peristiwanya kemerdekaan kapan kita proklamasi coba ada yang bisa bantu kapan proklamasi dan apa yang dilakukan ya terus coba siapa yang mau menjelaskan cerita proklamasi itu apa saja apakah lomba tumpeng misalnya lomba panjat ding-ding atau pursal misalnya lomba pursal antara SD misalnya atau apa apa yang dilakukan oleh Soekarno Hatta oleh tokoh-tokoh di tengah 17 Agustus sebagai bukti bahwa kita proklamasi pembacaan teks proklamasi oke coba pembacaan teks proklamasi oleh siapa oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat jam 10 apa track proklamasi itu apa teks yang apa isinya apa isinya ya ada dua isi sebenarnya apa coba isinya kira-kira tentang apa tentang pemindahan kekuasaan sebelumnya sebelum kekuasaan kemana dulu menyatakan kemerdekaan jadi pertama adalah pernyataan kemerdekaan itu proklamasi ya yang kedua adalah adalah pemindahan kekuasaan atau pembentukan negara itu dua aja sebenarnya isinya ya atau pembentukan negara nah ini harus Anda pahami ya ini sangat berkaitan dengan sebelumnya sebenarnya ini walaupun sejarah kita mencatat katanya bahwa ini dibuat di malam 17 Agustus setelah Rengas Dengkelok padahal yang akan dibacakan oleh Soekarno-Hatta itu yang ditaratangani atas nama bangsa Indonesia itu sudah ada naskahnya yaitu apa ini piagam Jakarta disiapkan ya untuk yang akan dibacakan tetapi ini panjang tering kepanjangan sehingga dibuatlah teks yang singkat tentang tek proklamasi yang kita kenal ya diketik oleh Soekarno-Hatta Malik itu sebenarnya kita akan lihat bahwa antara tek proklamasi ini memiliki hubungan dengan piagam Jakarta atau dalam pembukaan tentang pernyataan kemerdekaan apa itu kemerdekaan coba religial apa kemerdekaan coba ya atau yang lain ya bisa bantu apa untuk apa harus jelas ya dan siapa siapa-siapa Nur Aliman Nur Aliman Nur Aliman ya siapa apa 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 itu kemerdekaan ya terdapat pada linea pertama dalam undang-undang dasar 1945 bukan undang-undang dasar tapi apa eh bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa itu bukan undang-undang dasar ya Pak ulangi ulangi terimut dalam linea ke-satu tentang dalam dalam isi teks proklamasi ii bukan tadi Anda bilang ini dalam pembuka dalam undang-undang dasar linea satu betul nggak itu undang-undang dasar atau apa harus jelas pembukaan Pak pembukaan Pak jadi harus bisa membedakan Anda menyebut pembukaan dengan menyebutkan undang-undang dasar karena bisa berbeda karena kalau pembukaan itu kan linea satu dua tiga empat kalau UUD itu pasal ayat gitu ya jadi bukan lagi anak SD gitu ya oke coba apa kemerdekaan menurut linea pertama betul itu ya ya pembukaan undang-undang dasar menurut linea pertama bahwa sesungguhnya pembukaan itu ialah hak segala bangsa dan untuk apa jawabannya pada linea kedua yakni bersatu berdaulat adil dan makmur siapa yang memerdekakan Indonesia terdapat pada linea ketiga yakni atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa terus udah dulu terima kasih kepada Nur Pak Aliman jadi apa itu kemerdekaan hak kita ngepeduli misalnya mau diperebutkan oleh Jepang atau oleh Belanda sekundur datang lagi tapi itu hak makanya wajar kalau perempuan haknya tinggi-tinggi ya karena hak aja kemudian setelah merdeka berarti untuk apa itu alinea ke dua yang merdeka bersatu jadi setelah merdeka kita mau ngapain kan gitu yaitu bersatu dulu berdaulat lalu adil makmur ini kunci sebuah negara kalau ingin maju kan bersatu dulu sekarang kita sudah merdeka secara de facto gitu ya tapi sudah bersatu atau belum saling menyalahkan saling mencacimaki saling memenjarakan misalnya kalau yang berkuasa merasa paling kuasa lalu dipenjarakan karena hanya berbeda pendapat inilah yang harus kita maknai bahwa persatuan itu bukan berarti persamaan pendapat ya persamaan pandangan justru berbeda pendapat itu bisa bersatu sebenarnya jadi bukan jadi kemampuan negara dalam memanage perbedaan kalau dalam gotong royong Indonesia itu tapi kan sekarang kita belum kesana gitu ya katakanlah di saat kita harusnya bersatu setelah merdeka lama tapi malah para saya berbeda pendapat saling salahkan akhirnya muncullah kepentingan asing dalam investor dalam penyajahan misalnya dalam pengaruh ekonomi sehingga kita gak berdaulat kan boro-boro adil makmur makanya saya sering katakan ya Pancasila pun itu lahir kita pun merdeka bukan karena persamaan pendapat coba perdebatan di BPUPK di PPKI juga nanti ya mereka itu berbeda pendapat lalu bisa bersatu gitu dalam membentuk Indonesia jadi jangan dipaksakan ya kalau berbeda pendapat jadi kemampuan dalam memanage perbedaan dulu juga kan POC bisa menjajah karena mereka bersatu kita melawan POC melawan Belanda kalah terus karena tidak bersatu jadi itu penting ya persatuan ya tong aing-aingan kalau dalam istilah orang Sunda itu ya betul gak karena kalau aing-aingan maka sia-sia bukan kasar ya aing yang sia kasar dan gagal jadi itu ya jadi kalau kita sekarang belum bisa bersatu ya jangan harap kita akan berdaulat apalagi yang di lemak mur kalau negara belum bisa membuat kita bersatu dalam perbedaan ini katanya Binda Katungal Ika tapi berbeda sedikit di hukum misalnya itu kan kekeliruan dalam memahami persatuan lalu siapa tadi alinnya ketiga dikatakan oleh Nur Alamin Nur Aliman atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa itu sebagai bukti apa coba Nur Aliman eh ya Nur Aliman iya pak kenapa kita mengatakan kemerdekaan atas berkat rahmat Allah karena ada dua alasan sebenarnya ya pertama coba kira-kira apa sebagai bukti bahwa kita negara yang bagaimana kalau begitu negara yang yang percaya pada percaya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala iya percaya negara yang dari Jiyus itu ya percaya pada Tuhan yang Maha Esa iya yang yang kedua apa alasan kedua coba kalau kita ini kan merdeka itu atas siapa atas berkat rahmat Allah tapi kan dalam sejarah kita kan merdeka dari ingin melepaskan dari kekuasaan asing kekuasaan kolonial pertama kita dijajah lama oleh Belanda lalu dijajah juga oleh Jepang berarti kalau begitu kita merdeka harus mengalahkan penjajah tapi secara fakta sejarah mencatat kita berhasil mengalahkan belana mengusir belana siapa yang mengusir belana dari Indonesia apakah perbukian santang misalnya berhasil atau si pitung yang mengusir belana dari Indonesia siapa Jepang yang mengusir belana siapa Jepang iya sebutnya Jepang kita gak pernah mengalahkan belana oke jadi Jepang berhasil mengalahkan belana dan ketika dia berhasil berarti dia menjajah Indonesia yang kedua apakah kita pun berhasil gak mengalahkan Jepang mengusir Jepang yang membuat Jepang kalah itu siapa yang membuat kocar kacir Jepang dan menyerah apakah kita pasukan misalnya Hajit Jalal Mustafa dari Tasik siapa Pangeran Antasari Anes jauh-jauh itu pertama tahun 18-17 yang mengusir Jepang siapa yang membuat Jepang kalah di Perang Dunia Hiroshi Managasaki Amerika Amerika berarti kita ini tidak pernah mengalahkan penjajah bohong atas perjuangan bangsa gak pernah berhasil kita itu kita mengalahkan Belanda tidak mengalahkan Jepang tidak tapi kenapa kita merdeka makanya ada jawaban dan lainnya ketiga rahmat Allah yang mengakuasa ada pakum over disana Jepang kalah sekutu tidak datang harusnya kan sekutu datang tapi kan it's okay lah sekutu tidak datang mereka salah sendiri kan bukan sah bangsa bangsa bangga mantan diantab kalau bangga mantan sudah kosong harusnya balik lagi barulah dia berjajah lagi tapi kan enggak karena ada pertolongan Allah juga Soekarno enggak mau coba dipaksa juga oleh golongan tua kan eh golongan muda enggak mau merdeka tapi diculik supaya mau itulah kita bangsa yang memang tidak pernah berhasil karena tugas manusia itu hanya satu kata Roma Irama juga berjuang berjuang sekuat tenaga, tapi jangan lupa perjuangan yang disertai doa, ini harus dengan doa urusan hasil, biarlah Allah yang menentukan, Anda sekarang kuliah ingin menjadi sarjana, ingin jadi perbankan, ahli perbankan itu ikhtiar bentuk perjuangan, urusan karir, rizki percayalah pada Allah SWT oke lah, ini masih lanjut ya minggu depan saya kurang puas ya dengan ini bab dua, saya harapan Anda pertanyaannya lebih, coba Anda rangkum pertanyaannya lebih-lebih di ini lagi, dan juga baca-baca oke, kita sampai proklamasi coba menjelang saya tutup biar minggu depan dari proklamasi sampai PPKI Anda pahami ya, sampai order lama lah sampai reformasi, kita bereskan bab dua coba sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan gak? dari pertanyaan yang Anda anjukan seputar proklamasi ada yang perlu dibahas gak? satu orang aja, siapa? yang seputar proklamasi ya yang pernah Anda tanyakan di part satu, part dua, maupun part-part yang lainnya sekarang giliran Anda yang ingat pertanyaan Anda yang diajukan ke saya di kelas ya, di classroom Sopo coba sambil nunggu waktu ya sampai 10.20 ada? ada Pak Sopo Nur Aliman iya Pak iya, silakan kamu kasih bintang buat buat hubungan antara pembukaan dan proklamasi Pak iya, ini hubungan antara pembukaan dan proklamasi iya Pak nanti ini bab tiga ada ya sebenarnya nah ini kan sudah ada ya ini kan sudah sudah dibahas ini kan teks proklamasi itu sudah disiapkan yaitu pembukaan tapi kepanjangan sehingga hubungannya apa sih hubungannya pembukaan merupakan gambaran terperinci dari teks proklamasi makanya kita bedah kan alinnya satu tentang apa kemerdekaan hak alinnya kedua untuk apa ya itu bersatu dan alinnya ketiga siapa Allah S.W.T rahmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang alinnya keempat ini berbicara tentang pembentukan negara apa bentuknya yang terbentuk dalam satu susunan negara kesatuan nah ini kan jelas dikatakan dalam pembukaannya Republik Indonesia itu bentuknya dan apa dasarnya jelas juga dikatakan dalam alinnya keempat yang berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa kemanusiaan yang beradab itu hubungannya itu jadi disini kita melihat rincian-rincian dari teks proklamasi itu yaitu di semua alinnya pembukaan atau dulu masih peygam Jakarta silahnya oke itu jadi ini harus benar-benar ya karena juga pembukaan banyak dibahas di dasar negara di bab tiga tentang bagaimana misalnya logika ilmiahnya empat pokok pikirannya jadi ini memang ini bekal penting kalau nanti Anda mau jadi PNS jadi ASN biasanya Anda harus paham konsep-konsep berdenggara seperti ini oke lah yang jelas minggu depan kita selesai nama dua ya saya mohon Anda untuk lebih siap lagi gitu ya Anda buka aja bawa bukunya bawa referensinya biar ketika saya ini kan poin buat Anda yang saya tanya yang berani bertanya menjawab maksudnya atau yang berani bertanya juga yang dikemukakan disini bisa Anda biar saya juga mengenal Anda gitu maksudnya ya untuk tugas-tugas yang ini Anda perlahan aja lah Anda silahkan aja lihat walaupun waktunya habis misalnya Anda bukunya belum sampai atau bagaimana Anda kerjakan lah yang jelas sebelum UTS sebelum UAS jangan sampai ada yang kosong di classroomnya gitu ya biar itu membantu ketika ujian tengah maupun ujian akhir itu kurang nanti saya akan lihat Anda rajin gak ngerjain tugas itu ya sekian mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Oke saya tutup ya saya duluan selamat menikmati terima kasih telah menikmati